Intro Kasus dugaan perselingkuhan yang terjadi pada rumah tangga Eden Wong dan Amy BMJ akhir-akhir ini memang masih menyita perhatian publik Bagaimana tidak, sejak isu perselingkuhan itu muncul sosok pedangdut Tisha Ernie lah yang diduga menjadi penyebab hancurnya rumah tangga Amy dan suaminya Ada pun Tisha Ernie kerap disebut sebagai pelakor dalam rumah tangga pasangan Eden Wong dan Amy Memandang kisah Tisha yang dianggap sebagai pelakor, masa lalunya pun mulai diselidiki oleh netizen Salah satunya, ia pernah tersandung kasus prostitusi online hingga disebut-sebut memakai susuk guna memikat lawan jenisnya Bahkan tak sedikit paranormal membenarkan jika Tisha Ernie menggunakan metode susuk untuk mendapatkan suatu kelebihan demi menarik perhatian Lantas, seperti apa penjelasan Nyiranti selaku paranormal dalam mengartikan arti dari susuk tersebut? Benarkah para pengguna susuk harus merogoh kocek yang cukup besar? Kalau aura-aura orang yang memakai susuk itu tentunya tidak lazim ya Kadang orang itu aslinya jelek Tapi kenapa orang ini memikat ya Mempunyai daya tarik tersendiri Itu mungkin ada sesuatu ya Memang mungkin orangnya pintar ya Terus pandai bergaul Sehingga banyak yang suka Tetapi kalau orangnya sudah jelek Diem aja Gak ada kriteria apa-apa Tiba-tiba banyak sekali penggemarnya Banyak sekali yang suka Itu tanda-tanda orang yang memakai susuk Tetapi kalau susuk itu pemikat Mandi kembang itu pemikat Ya Santet dan pemikat itu beda Kalau santet itu bisa yang orang perut kembung langsung Ada isi ini Ada isi itu Itu santet Beda ya sayang Penggunaannya pun Pemakaiannya pun itu berbeda Dan harinya pun kalau santet itu dipilih Malam Jumat manis Atau malam Jumat kliwon Atau selasa kliwon Tetapi kalau memasang pemanis Mungkin tanggal lahirnya Ya Biar tambah jos Atau hari kemis Malam Jumat Itu bagus Atau hari rebu ya Jadi beda-beda Gak bisa disambungkan Dan jenis susuk sendiri Itu bermacam-macam guys ya Yang terangkan Disini ada susuk emas Kalau susuk emas itu Meskipun di dalam lumpur Dia tetap namanya emas Ada susuk intan Susuk intan itu yang mentol Gitu aja ya Susuk berlian Dulu orang dengan berlian Berlomba-lomba ya Karena berlian itu hidup Cahayanya hidup Dan berlian sendiri ini Masih sangat amat mahal ya Dan setelah berlian Sekarang ini yang lagi digandrungi Baik dengan penyanyi Dengan para ibu-ibu Biar gak kalah auranya ya Susuk sambar lilin Karena kalau memasang Susuk sambar lilin itu Harus memakai sesaji Susuk Susuk itu ditambah Ditambah apa? Ritual Dengan apa? Dia mempergunakan mantra Untuk awet ayu Biar kita tuh cantik Biar kita itu karisma Biar kita itu kinclong Sambar lilin paling mahal Karena ada bumbu rampenya Ada sesajinya Kalau emas intan gak usah gitu-gitu Datang dibersihin dulu Baru dipasang Untuk menangkal susuk Kita jangan pandang orang itu matanya Matanya jangan kita pandang Kita akan kalah Semakin kita pandang Orang di susuk itu Makin enak Dia mempunyai karismatik Dia mempunyai energi Jangan memandang matanya Matanya jangan dipandang Kita akan kalah wibawa Kalah karisma Pandang kedua alisnya aja Jadi kalau alis Kamu pandang lama-lama Gak akan apa-apa Tapi kalau mata Mata itu bergoyang Bermain ya Begitupun hatimu akan dimainkan Ada yang tidak boleh makan pisang emas Ada lewat jemuran Gak boleh ya Makan sate Mesti dilepas satu-satu Itu sebetulnya yang salah Itu dukunnya sayang Ya Karena orang kan gak bisa inget selalu Ya Kadang-kadang dia diajak makan rame-rame Makan sate Dengan begitu terlepas enggak Ya Jadi itu dukunnya kurang puasa Dibebankan kepada si pasien Kalau orang itu si dukun itu mumpuni Ya tolak balanya hanya Taylor itu doang Selamat Mana kameranya Menurutmu Musik itu halal atau haram? Wah gue sesuatu jawabnya tuh Coba-coba Serius? Bisa coba-coba Oh ada yang bisa Masa gak mau dicoba Coba dong Menangis tapi ku terima Semua keputusan yang telah kau buat Satu yang harus kau tak Tolong di stop Menanti kau untuk kembali Jangan Berbicara soal metode susuk Cara ini nyatanya juga memiliki dampak yang terbilang negatif Khususnya bagi kaum muslimin dan muslimah Sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Ustadz Fatullah yang menafsirkan susuk dalam Islam Menurutnya susuk dapat diartikan buruk jika digunakan sebagai sarana untuk melakukan niat yang tidak baik dan sangat tidak dianjurkan dalam agama Sebaliknya susuk dapat diartikan baik jikalau seseorang mengawalinya dengan hati yang bersih dengan membaca asma Allah Dan seperti inilah penafsiran Ustadz Fatullah mengenai baik buruknya susuk dalam agama Islam Susuk dalam pandangan Islam Kalau niatnya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Sah-sahaja Tapi susuk disini artinya yang tidak ada embel-embelnya Katakanlah Susuk itu yang dimaksud di agama kita Boleh Seperti susuk membaca surat-surat Filihan Surat Yusuf Kemudian Itu supaya orang tambah cinta, tambah sayang, banyak pergaulan, kemudian disukai orang Cukup dengan ayat Itu susuk juga namanya Ada susuk dengan cara memakai sesuatu berlian, emas, itu ke bagian wajah, tubuh Sehingga buat memikat lawannya Nah ya Selama dia tidak menyukutukan Allah subhanahu wa ta'ala sah-sah saja dalam agama Islam Tapi Ada kekhawatiran dalam fikir Ketika ini dia lebih banyak sombongnya Kemudian menjadikan dia syirik di hadapan Allah Maka bisa bahaya Bahkan runtuhlah Islamnya Runtuhlah imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Niatnya yang kurang baik Dan ini termasuk bisa Menghancurkan iman seseorang Kalau dalam Islam Susuk itu dengan wudhu juga bisa Kemudian meramatama Senyum Akhlak Ini susuk juga Kalau di Islam ini Dimana ini Susuk ini adalah susuk yang Mendekatkan diri kepada Allah Dan itu lebih daripada susuk yang dipakai berlian Kepada seseorang tersebut Tapi kalau Seani susuk ini Seperti dalam syariat agama kita Agama Islam Seperti burudu Membaca asma Allah Dengan keyakinan Dengan doa kepada Allah Insya Allah tidak menyalahi Dan ini Tidak syirik Tapi kalau susuk-susuk yang model Seperti itu Itu kan Agar supaya pede aja Semakin dia percaya diri Kepada lawan yang dia sukai Yang dicintai Pakai susuk Sehingga Ini yang khawatir Ada penghambat Di saat dia Sakratul maut Ini bahaya Banyak sekali Kalau seandainya digunakan Niat untuk Sesuatu Yang sangat berlebihan Contoh Mbak Mannyadi Menyantet Dengan pakai susuk Biar orang itu tambah suka Lalu dimanfaatkan Sesuatu yang kurang baik Maka Hukumnya zolim Bagi siapa Buat dirinya Buat Apa Zolim Ada agama dia Zolim Buat dirinya Dan ini bisa Kerana yang namanya Dosa dihadapan Allah Dan ini Tidak Diperbolehkan Artinya Saya pun pernah melihat Karakter ciri khas Orang-orang Yang memakai susuk Bisa terlihat Kalau seandainya Dia memakai Batin Keimanan Kesolehan Keilmuan Yang dimiliki Dia bisa akan melihat Bahkan Merowong Seseorang Yang memakai susuk Terlihat Dia seperti Bercahaya Di bagian Pelipisnya Delisannya Bahkan Tembus juga Di alat Sensitifnya Dan Artinya Manusia Dibidikan Kelebihan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak sama Tapi ada Sebagian Paranormal Ada Sebagian Orang Berilmu Itu bisa Melihat langsung Seseorang itu Memakai susuk Atau Tidaknya Tapi Kalau saya Pribadi Pernah Mengalami Mungkin Bukan Sekali Dua Kali Melihat Orang Yang Makai Susuk Dan Bahkan Sering Datang Ke rumah Saya Untuk Bagaimana Caranya Menghancurkan Susuk Tersebut Bahkan Banyak Berbagai Macam Orang Yang Memang Bertobat Kepada Allah Karena Maka Susuk Ini Kan Imbas Luar Biasa Bisa Menghambas Sakaratul Maut Ini Konsekuensinya Risikonya Bahayanya Luar Biasa Datang Ke saya Untuk Dihilangkan Ya Bisa Dengan Cara Apa Dengan Daun Kelor Dengan Rukiyah Dengan Ad Pilihan Tentunya Ini Obat Dikulida Indawa Uncita Penyakit Pasti Ada Obat Dan Obat Susuk Itu Menghilangkan Susuk Itu Salah Satunya Dengan Asma Allah Kemudian Doa Air Didoakan Dengan Asma Usna Diminumkan Lalu Dimandikan Ritual Ritual Yang Seperti Ini Saya Lakukan Tidak Melanggar Dari Aturan Agama Kita Agama Islam Sehingga Rampak Susuk Tersebut Terlihat Keluarlah Dari Plipis Artinya Pasti Dengan Batin Soleh Dengan Batin Ilmu Yang Dimiliki Oleh Seseorang Bisa Melihat Susuk Atau Tidaknya Dia Memakai Susuk Atau Tidaknya Saya Pribadi Alhamdulillah Ya Sedikit Bisa Mengetahui Yang Mana Yang Pakai Susuk Mana Yang Tidak